Hal tersebut yang gak ada juga orang yang akan memberikan ilmu tersebut Karena ilmu tersebut bisa dibilang kunci suksesnya Kunci sukses kita pengen menghasilkan apa gitu Sekarang logikanya kok gimana sih gitu kan Yang mau membocorkan resep rahasia dia gitu Kan gak ada gitu Nah otomatis koki-koki baru harus menemukan resepnya sendiri Resep menu andalan dia sendiri gitu Dan itu pula makanya saya gak banyak ngomong tata cara breeding segala macem Apalagi oke saya bakal ngomong tata cara breeding segala macem Tapi itu hanya general gitu Dan saya gak akan menjelaskan detailnya bagaimana sifat genetik segala macem itu Saya gak akan menjelaskan seperti itu Karena itu resep ya Karena itu bumbunya gitu Memberikan seperti itu Orang akan keenakan gitu kan Kita yang belajar kok mereka yang mendapatkan hasilnya gitu kan Sedangkan kita gak dapat apa-apa gitu kan dari mereka Makanya mau gak mau kalian harus belajar sendiri gitu Karena gak ada gak ada koki yang membocorkan resep mereka gitu Caranya itu simple Nah kalian tinggal pelihara aja dari baby sampai gede Beberapa ular gitu Beberapa ular yang sama Misalnya kalian Kipuniseus Beberapa lokaliti Misalnya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah Satu lokaliti misalnya Dua betina, dua jantan Nah kalian lihat ya Mutasinya gimana gitu Di antara lokaliti tersebut gitu Dan perpasang kalian peliharanya berbeda Yang satu Spray Spray rajin dan lembab Yang satu lagi Jarang spray panas Kering setelan kering gitu Kalian perhatikan mutasinya Pasti berbeda Nah Dalam satu lokaliti aja Udah berbeda gitu Apalagi Yang berbeda lokaliti Tuh Udah saya kasih tau tuh Kuncinya Tinggal kalian gimana caranya Masuk Dalam Pintu tersebut Kuncinya udah ada Ini black paste Purpura emakulatus Seks jantan Semua baby disini Mau dia purpureo Mau dia insularis Mau dia albolabris Mau dia puniseus Awalnya Pasti saya asis feeding Pakai kepala pinggis Sampai mereka Akhirnya Makan lancar gitu Asis feeding itu kan Bisa dibilang Cara paling simple ya Kita untuk memberikan Makan pertama Apalagi Gak semuanya Gak semuanya Baby viper itu Mau makan pinggis Itu pertama kali makan Makanya Saya menerapkan Asis feeding Alternatif Untuk Membuat Si baby tersebut Makan pinggis Sampai dia gede Karena beberapa orang kan Ada juga gitu Yang Ada yang takut kepada Si cak segala macam Seperti saya gitu kan Ada yang takut kepada Cicak Ada yang takut kepada Toke Ada yang takut kepada Kodok Dan katak gitu kan Kalau kita memberikan Hewan-hewan tersebut Otomatis kan kita takut Untuk mencarinya gitu kan Nah terus Ah padahal makan Cicak makan Gampang dibeli Gampang dicari Ya buat kalian yang berani Buat kalian yang berani Dan Dan kalian Misalnya Bisa menangkapnya gitu kan Kalau Kayak saya Seperti ini kan Malas gitu kan Segala macam Malas untuk Nyari cicaknya gitu kan Ribet lah gitu Jadi gak akan Mau nyari gitu kan Ya kalau kita Begitu terus ya Otomatis Si ular tersebut Gak akan makan-makan gitu kan Kalau kita memaksakan Kendak tersebut Makanya Saya disini Gak memaksakan kendak Mereka harus makan Pinkis Mereka harus makan cicak Seadanya Kalau adanya Pinkis Saya kasih pinkis Kalau gak ada Gak ada pinkis Saya kasih cicak gitu Tapi saya gak pernah Ngasih yang namanya Kodok Nah kalau tikus kan Pinkis kan banyak Bisa diakses Dimana-mana gitu kan Banyak yang jual juga gitu kan Nah kalau kalian Yang susah Untuk mencari pinkis Otomatis Ada alternatif lain Yaitu cicak tersebut Yaudah Kalian bisa menggunakan cicak Kalau kalian gak memakai pinkis Tapi Tujuan dari asis video tersebut Saya hanya memberikan Alternatif Pakan Cara alternatif Untuk Memberi pakan Pertama ya Apalagi untuk ular-ular Yang susah makan Banyak Bebian semua Aduh kusik Yang susah makan Yang susah makan Nah, hasil blue kawin dengan green Beberapa persen anakan akan menjadi seperti ini Kalau kalian bisa melihat disitu ada bintik biru di kepala Dan sekejur tubuh itu banyak banget bintik-bintik kecil Atau bintik-bintik besar berwarna biru gitu loh Beberapa persen akan menjadi seperti itu Tapi gak semua gitu Ini Trimansioni Soreangensis Ini hybrid Hibrida antara Trimansioni Invasciatus Jantan Kawin dengan Albolabris Betina Bapaknya yang hybrid Sedangkan ibunya spesies biasa Ini lahir 2020 juga sama Sedangkan ini patternless paste dari Sabehan Fahmi Ramadhani 2020 juga sama Buat kalian yang udah nonton Kontennya Underdog Familia Crew tentang patternless paste Mungkin kalian akan mengerti Kenapa saya tidak setuju Yang buat varian ini adalah sebagai hypo segala macam Karena memang varian ini bukanlah morph gitu Varian ini hanya varian lokaliti gitu Dan si patternless ini kan Warnanya memang banyak banget gitu ya Bisa dibilang Jadi dari satu indukan itu bisa menghasilkan Beberapa warna ya Sama seperti purpureoloklatus lainnya gitu kan Kalau kayak dari yang purpuret Purpuret bisa menghasilkan dua warna Bisa menghasilkan red dan green gitu kan Terus purpure black gitu Bisa menghasilkan dua warna Coklat dan black gitu Merah purpure merah dan purpure hijau Itu bisa menghasilkan Masing-masing bisa menghasilkan dua varian gitu kan Tiga malah Pertama kalau misalnya purpure merah Bisa menghasilkan hijau dan merah Purpure hijau bisa menghasilkan hijau merah Kuning gitu Nah sama seperti patternless juga seperti itu Patterless ini kan hasilnya dari Jambi gitu Jadi kuala tungkal Nah si patternless ini Bisa menghasilkan warna yang tadi Gelap tadi Coklat tua Terus ada silver juga Ada yang kayak seperti albino juga Ada yang orange juga Ada yang pink juga Terus ada yang seperti kayak putih Kayak komandan saya dari Godless yang hasil menghasilkan Bisa menghasilkan seperti itu gitu Multi color kalau untuk purpure maculatus dan puniseus itu Itu ada ular ya di kolam ya Gak tau ular apaan Ular air kayaknya Di sini banyak ular-ular liar ya Karena samping kandang itu kan sawah ya Jadi sering banyak banget Banyak banget gitu Masuk kayak bungarus Terus kayak cobra Terus kayak senokropis segala macam itu banyak banget disini Tapi ya tetap gak saya tangkapin Ya karena buat apa juga saya tangkapin gitu kan Ya kadang-kadang juga ada laporan dari warga Kayak kemarin Ada retik Retik gede Masuk ke dalam paralon Gede banget lah Bisa disebut Ini Trimansioni Doyo Kensis Ini hybrid antara Trimansius Insularis Betina Dengan Insularis Blue Blue Ibunya Blue Sedangkan bapaknya Purpureo Maculatus Green Nah ini Hybrid itu begini nih Ya gak mau dihook Susah dihook Tadi keceplung ya Sudah biasa sih Kalau Kayak gini ini ular Pasti ada aja Satu dua ekor yang Nyemplung ke air Tapi alhamdulillah sih Dapat lagi gitu Ini sama juga Sorenginsis juga Begini karakter hybrid Nah Tanpa alasan yang jelas Mereka strike Ya gililah karakternya Jadi hybrid itu Sebuah peringatan juga sih Buat kalian ya Buat yang mau nyetak hybrid Siap-siap dengan karakternya gitu Harus siap Dengan karakter brengseknya dia Kenapa berbeda kandang Ular-ular yang saya taruh disini Ini kandang-kandang begini Itu sudah makan pinggis dengan sendirinya Sedangkan ular-ular yang saya Taruh di Wadah-wadah kecil Itu belum makan pinggis sendiri gitu Masih di asis atau Beberapa dari mereka Makan sisak juga Ketika mereka sudah Makan pinggis secara sendiri Saya pindahkan kandang lebih besar gitu Kalau kita lihat Warnanya pun cenderung Lebih kuning Lebih kekuningan Mengikuti sifat genetik Dari bapaknya Bapaknya itu kan kekuningan ya Coklat kekuningan Hybrid ini Saya sebar Di beberapa orang juga Di Arjo Di saya Terus di Fahmi Terus ada juga di Jombang Di Mama Arga Jadi tidak semua Hybrid saya keep Saya pribadi Orangnya kan begini ya Kalau saya Malas gitu pelihara Hewan yang Sama semua ya Apalagi hybrid gitu kan Males banget lah gitu Pelihara hewan yang sama Apalagi misalnya Kalau dalam satu indukan Menghasilkan Beberapa ekor Yang berbeda Yang berbeda ini Saya keep gitu Sedangkan yang Sama Saya eksekusi Atau Saya kasih ke orang gitu Tapi Terkadang Brengseknya ini Ular-ular yang saya kasih Ke orang lain Yang saya anggap Ah biasa aja Nggak akan jadi spesial Di sana tuh Malah jadi spesial gitu Contohnya Kayak kemarin Doyo Kensis Yang di Aryo Di saya aja Itu nggak muncul Yang namanya Bintik-bintik biru gitu Sedangkan di Jakarta Muncul Bintik-bintik biru Itu makanya Saya Apa ya Nggak mau ngehibah Ular-ular Ular-ular semen saya Ke orang-orang Yang nggak dikenal ya Apalagi beberapa orang Saya juga pernah pengalaman Saya ngasih ular Ke beberapa orang Bukannya di keep Dengan bandar-bandar Malah dijual Kan goblok Itu namanya gitu kan Saya disini bisa menghasilkan Kelas itu banyak banget Kayak kemarin tuh Purpureo Black itu Hampir sembilan hidukan Sebelas hidukan malah Itu nggak ada Satupun yang kejual gitu Dan karena Yaitu si Purpureo itu Adalah proyek Proyek saya Saya pengen bikin sesuatu Black Black face yang baru Gitu kan Karena si bahannya ini Si Purpureo Baby-nya ini Masih mentah Misalnya masih belum jadi Otomatis Nggak saya jual gitu Dan Dan saya jual pun Kalau saya menjual Purpureo Black yang kemarin Yang ada Saya posting Segala macem Itu Purpureo biasa gitu kan Bukan dari Hasil Uji coba gitu kan Nah hasil yang uji coba ini Yang beberapa Indukan itu Yang hampir Hampir 99 indukan lah Sampai sekarang tuh Nggak jelas gitu Kunjurungannya kemana Sebagian saya eksekusi Sebagian saya jariin pakan Pakan Cobra Pakan Lele Pakan segala macem Sebagian juga saya kasih-kasiin Ke teman-teman terdekat saya Karena Kalo Ketika saya kasih Saya bisa mantau dia gitu Mutasinya seperti apa gitu Ini gedoyo kensis Satu clutch sama yang tadi Nah gila Karakternya tuh Ya beginilah Nggak bisa ditebak karakternya Asyik Enggak doyo kensis juga Males ya Bentar ajalah Kenapa doyo kensis Sifatnya Begitu gitu Runner Jampi Terus dia galak Ya karena Penggabungan hybrid Otomatis dia menggabungkan Dua sifat Dari kedua orang tuanya Lalu kensis Ibunya insularis Insularis otomatis Dia jampi Runner Dia pelari gitu kan Jampi banget lah gitu Tapi Ditambah Karakter dari Brengsek Dari green paste Purpore maculatusnya ini Jadi galak total gitu Jadi Penggabungan dua sifat itu Menghasilkan hybrid Nggak pernah pelihara Vipers Sebrengsek Hybrid Makanya saya pesan Buat kawan-kawan kalian Buat kalian-kawan semua Yang Yang mau bikin hybrid Saya berpesan Siap-siap gitu Siap mental lah Nah ini adalah Super Cepot Super Cepot itu adalah Morph Red Pattern Untuk Albola Breeze Ini Pertama kali Saya sukses Super Cepot itu Tahun 2016 Pertama kali F F F1 nya Generasi pertama Dari Super Cepot itu 2016 Di saat itu Namanya itu bukan Super Cepot Tapi Red Velvet Di saat itu saya yakin Bahwa ini adalah Morph Tapi Saya nggak berani bilang Ini Morph Karena Belum ada pembuktian lanjutan Nah Ketika di 2020 Awal tahun Si generasi kedua Dari Super Cepot ini lahir Ini anakannya Dan disitu Tahu Oh bahwa benar Bahwa ini adalah Morph Super Cepot Bukanlah Hybrid Karena Super Cepot Dari Super Cepot